Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Hidayat Nur Dan hari ini gue mau Sharing Tentang Facebook Ads lagi Jadi kemarin kan gue Ngesharing tentang Gimana sih caranya Beriklan dengan Lebih hemat gitu kan untuk gak boros Di video-video sebelumnya nah hari ini gue mau Sharing Apa sih manfaatnya foam Yang kita pasang di Website kita gitu atau di landing page kita Karena ada beberapa Orang yang DM temen-temen semua Banyak yang DM ke gue Bang kenapa harus Pake foam gitu apa bedanya Klik whatsapp dulu Apa ke foam dulu Maksudnya lebih baik kemana gitu Kalau gue sendiri sekarang nih Gue pake yang ada foamnya Ini gue pake foam Tapi gue juga menyediakan Button yang ada Menuju ke CS gitu Button whatsapp Nah tapi Rata-rata Kalau misalnya Orang yang masuk ke web gue tuh Kalau mau ngambil promo Dia harus Isi foam disini gitu Nah Manfaatnya apa temen-temen Nah salah satunya ini yang bakal gue Jabarin kan lu Karena Gini Gak setiap hari Website kita tuh optimal gitu Walaupun udah lu perbaiki Dengan GTmetrix Dan lain-lain Gak setiap hari juga Jaringan di setiap Daerah tuh Di setiap orang tuh Baik-baik aja gitu Bisa aja mereka tuh Lagi jelek Ketika liat iklan lu Dia klik Kok loadingnya lama Terus dia mental keluar Dan dia gak jadi masuk Nah Ada juga yang dia udah masuk ke web lo Dia Ngeklik Kalau misalnya Gak nge-shift form nih ya Misalnya dia udah masuk ke web lo Dia ngeklik nih button yang Kayak gue nih Button yang whatsapp nih Klik sana Terus masuk ke whatsapp Kan nanti kan bakal kayak gini nih Kayak gini ya Temen-temen Biasanya nih Nah nanti kan dia bakal menuju ke Whatsapp Si admin kan Nah Itu kan kadang-kadang loadingnya lama ya Kadang-kadang orang suka putusin untuk Ah gak jadi ah Nah Itu kan kita udah kena charge ya Temen-temen ya Udah kena charge dari si facebooknya Kita bayar nih Nah tapi kita gak dapet data apa-apa gitu Nah kalau pake form Mau gak mau ketika dia sudah mengisi Mengisi form ini Walaupun dia misalnya Udah pencet kirim nih Terus dia Mental ke whatsapp Mental ke whatsapp Terus loading nih Lama Nah Pas loading lama Dia gak jadi nih Nah itu gak masalah temen-temen Kita bisa Ngehubungin secara langsung Nantinya sama admin kita Kita ngambil contoh kasusnya Langsung di Customer gue aja Misalnya customer gue ya Ini customer gue nih Ada Yang Udah ngisi form Terus Dia Masuk ke whatsapp Admin gue Nah Ini gue ngedeteksinya Dengan cara Gue tanya sama admin gue Pertanggal ini berapa yang masuk Ke chat itu Nah gue cek lagi Di formula yang masuk gue Adakah jumlah yang sama Misalnya Kata admin gue Ada 5 chat yang masuk Misalnya Terus gue liat Kok ada 7 nih Nah gue data tuh Siapa nama-namanya Gitu kan Ini Ini Nomornya mana Ini Oh yaudah Gue cek Berarti ada 2 orang nih Yang mental Jadi dia ketika Ke whatsapp Dia mentah Dia memutuskan untuk Nggak jadi ah gitu Atau nggak Ya nggak bisa masuk Whatsapp aja gitu Outbound gitu Mental Yang ngebounce Ngebounce Bukan outbound Ngebounce Mental lagi Nah Akhirnya Itu bisa kita Hubungin secara langsung Teman-teman Jadi kita nggak kehilangan data Dan kita Bayar juga nggak cuma-cuma Contohnya kayak gini nih Ini misalnya Ini udah masukin nomor telepon Nama-namanya dia Dia hari kamis Kemarin Sekarang hari Jumat Gitu Terus kita klik nih Kita klik logo disini Whatsapp Set Kita bikin siapaan Kita bikin kata-kata Yang memang kita mau Kirim ke si customer itu sendiri Gitu Misalnya ini nih Nah Ini kebuka nih Whatsappnya Apa namanya Admin gue Yang memang gue udah Sinkronisasi sama Whatsapp web Jadi ketika gue mau Klik Tombol button Whatsapp di web gue Langsung otomatis Menuju ke Handphone-nya admin Gitu Biar langsung Muncul kata-katanya Dan Itu tinggal gue kirim aja Gitu Nah misalnya ini Kayak gitu Jadi gue Bener-bener punya data Orang-orang yang sudah Mengisi Website Gue Gitu Walaupun dia Mau jadi mau beli Mau nggak Gue tetap bisa bayang-bayangin dia Dengan Tawaran-tawaran Nantinya Kayak gitu Tapi yang memang gue harapkan Ketika memang Sudah mengisi form Minimal dia sudah anget Atau udah Mau beli lah Karena dia pasti Pas mengisi itu kan Dia baca-baca dulu ya Beda sama orang yang Ketika baru Buka webnya Terus ada tombol Whatsapp Dia belum baca ke bawah Dia udah langsung Ah pengen buru-buru Pengen tau langsung aja deh Dia nanya Padahal semua informasi itu Ada di situ Ada di website Di website itu Jadi Form itu gunanya untuk Memfilter juga Memfilter orang-orang yang masuk Atau orang-orang yang mau Mengetahui produk kita Yang serius atau yang enggak Jadi Menurut gue Form itu penting banget Gitu teman-teman ya Walaupun memang Untuk di awal-awal tuh Untuk dapetin form itu Lumayan susah Enggak gampang banget Tapi Worth to try Jadi lu bikin Kalau bisa sih Lu bikin Website yang punya Bisa bikin anakan website Kayak gue ini kan Di berdu tuh bisa bikin Anakan website Jadi Misalnya Gobankostor.com Garis miring apa Garis miring apa Nah Kalau gue yang garis miring promo Itu yang ada Formnya Dan kalau garis miring apa Yang enggak ada formnya Misalnya kayak gitu Jadi Lu bisa track tuh Bagusan mana sih Iklan lu Atau hotan mana sih orangnya Misalnya Lu bikin yang website satu Yang enggak ada Nggak ada formnya CT banyak masuk Tapi misalnya Yang closingnya juga dikit Malah banyakan yang Pakai form Yaudah lu mendingan matiin Yang enggak pakai form gitu Tapi ya Kalau lu punya duit Tetap nyalain dua-duanya aja Tapi kalau gue sih Sekarang Ngejalaninnya gini Satu Landing page Gue bikin Dua button Yang pertama button Langsung ke WhatsApp admin Dan Button Untuk menuju ke Form Dengan Tambahan promo Ketika dia Nganisi form Dia dapat promo Promo potongan Seperti itu lah Oke Jadi itulah Dia pentingnya Apa sih namanya Form Ya teman-teman ya Jadi jangan bilang Form itu enggak penting Penting Jadi Gue punya database Banyak disini Ada Udah hampir ribuan orang Gue punya Dari tahun 2019 2018 Kayak gitu Teman-teman Jadi memang Enggak sia-sia Lu bayar uang Karena nanti Orang-orang yang disini Bisa ditarget ulang lagi Gitu Bisa kita blast WhatsApp Atau kita misalnya Bisa berikan dengan Nomor-nomor mereka Gitu Kayak gitu Oke Yaudah Sekian dulu dari gue Terima kasih udah nonton Dan jangan lupa di komen Like dan subscribe Kalau bisa bermanfaat Dan bisa komen-komen Di bawah aja Kalau ada pertanyaan DM-DM gue juga bisa Insya Allah gue bos balesin Jadi Jangan teraku Jangan sungkan Langsung aja Didiskusikan Terima kasih Gue pamit Bye Assalamualaikum